Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulullah wa la hawla wa la quwwata illa billaha mba'ad Alhamdulillahirrahmanirrahim pada semakan ini kita masih diberi kesehatan kesempatan subhanahu wa ta'ala dalam bacaan kitab kuning yaitu ta'alim wa ta'alim mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya bagi kita semuanya amin Allahumma amin yang kedua kalinya salat wa ta'ala salam tetap kita sanjungan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wassalam mudah-mudahan kalau nanti kita di yaum il-kiam mendapat syafaatnya amin amin Allahumma amin baik sebelum kita mulai bersama-sama mari kita baca suratul fatihah sama-sama dahulu kita kirimkan kepada beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wassalam wa ala alihi wa aswabi wa aswaji wa dhriyatihi wa alihi baytihi likiram wa ila khadrati ila abina sayyidina adam wa umina sayyidatina hawa wa matanasana baynahuma ila yawmiddin jami' ilmu alifil khutub alati ta'alamnaha wa alamnaha jami' ilman ajasana jami' masyayahina fi ma'ahad lalbiyakdiri asha'ulillahi laluhumul fatihah wa'audu billahi minashayudhanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim imaliki yawmiddin iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in ihdina siratul masta'in siratul ladhina an'amta alaihim wairil ma'udubi alaihim waladhalin amin bismillahirrahmanirrahim masih dalam faslun fi mahiatil ilmi wal fikihi wa fadlih kita sampai kepada kalimat wa gadalika yajibu fi sa'irin mu'amalat bismillahirrahmanirrahim wa qala musannif rahimahullah ta'ala wa gadalika lan iku ko ya mangkuno mangkuno yajibu fi sa'wmi wa sakatiniko yajibu wajib yajibu wajib opong rekso yajibu wajib opong rekso fi sa'irin mu'amalati di dalam sekabian piro-piro penggawian walakhi rofi dan tegasui piro-piro penggawian wajib mengetahui tentang ilmu dari pekerjaan yang kita yang kita lakukan wakulluman utawisa ben-saben wong wakulluman utawisa ben-saben wong istaholakan ketunggul sopaman istaholakan ketunggul sopaman bisya'in kelawansi wiji wiji minha sakin mu'amalat iku yuftaradhu iku yuftaradhu dan fardu'ake sopaman iku yuftaradhu dan fardu'ake alaihi ingata suyiman opo'ilmut ta'harruzi ngertani carani ngerakso anil haram yisakin haram fihi ing dalamsayin jadi kalau kita bekerja maka kita diwajibkan untuk mengetahui bagaimana cara kita menjaga pekerjaan tersebut dari perkara yang perkara yang haram wajaradhalika wajaradhalika lan iku yang mengkono-mangkono yajibu yajibu fisa'in mu'amalat wajaradhalika lan iku yang mengkono-mangkono yajibu fisa'in mu'amalat yuftaradhu dan fardu'ake yuftaradhu dan fardu'ake alaihi ingata suyiman alaihi ingata suyiman opo'ilmu akhwalil kalbi ngawarui utawa ngertani pira-pira timkahi ati minatawakuni nyatani saking tawakal tawakum mandil maring Allah kumandil maring Allah wal inabati wal inabati lan bari maring Allah wal khusyati lan waddi lan waddi maring Allah wal rido lan rido maring hukumi Allah juga wajib kita itu mempelajari atau mengerti tentang ilmu-ilmu yang ada kaitannya yaitu dengan hati baik itu tawakal kemudian kembali kepada Allah atau inabah khusyia dan juga bagaimana ilmu tentang tentang rido fa'innahu waki'un fi jami'il akhwali fa'innahu ma'kata manasutuhuni ilmu fa'innahu ma'kata manasutuhuni ilmu iku waki'un kangtumibo iku waki'un kangtumibo fi jami'il akhwali ingin dalam skabiannya pira-pira pira-pira tingkah mengapa? kita wajib mengetahui ilmu yang ada hubungannya dengan dengan hati karena apa? karena waki'un fi jami'il akhwali bagaimana tawakal inabah khusyia warido ini adalah semua menyertai dalam setiap setiap tingkah kita atau akhwal kita diskan wasoruful ilmi wasoruful ilmi utawimuli ilmu wasoruful ilmi utawimuli ilmu iku layakfa'u rasaman apa syaraf ala akhadin ingatasi wong suwi jih itu huwa kerana utawi ilmu kerana utawi ilmu iku muhtasun kang ten teretam to'ake obo ilmu iku muhtasun kang teretam to'ake obo ilmu bil insaniyati kelawan bongso menungso kemuliaan ilmu itu sudah tidak diregukan lagi karena ilmu ini hanya dikhususkan kepada manusia jadi hewan tidak diberi yang namanya ilmu lianna jami'al khisali siwa ilmi lianna jami'al khisali kerana temen setuhun sekabian piro-piro perkoro kerana temen setuhun piro-piro perkoro sekabian piro-piro perkoro siwal ilmi kang sa'liani ilmu iku yastariku sakutonan iku yastariku sakunan fiha ingdal khisal fiha ingdal khisal sobo al-insanu menung so wasairul khayyawan wasairul khayyawan ila sakabian utawa sekali piro-piro khayyawan dan sekali piro-piro khayyawan jadi kalau selainnya ilmu ini bisa dimiliki oleh khayyawan-khayyawan yang lain selain juga manusia diteruskan diteruskan didam malaihi salatu wassalam utama alal malaikati ingatasi malaikat alal malaikat ingatasi malaikat wa amarahu unland dua wa amar unland dua sobo allah in malaikat wa amar unland dua sobo allah in malaikat da wagi sujud dikelawan sujud bis sujud dikelawan sujud dan kelawanan dengan ilmu inilah maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada nabi-nabi Adam wa inna masyaraful ilmi angin bersinni utawi mulyani ilmu ikulina ikulikawnihi kerana anani ilmu iku wasilah tandatilantaran iku wasilah tandatilantaran ila taqwa maring taqwa alladikang yustahaku kandinhai alladikang yustahaku kandinhai bihi kelawan sebab taqwa bihi kelawan sebab taqwa apa al-karamatu kamul kamuliyan indaullahi anangersani kusti Allah indaullahi anangersani kusti Allah ta'ala wa sa'adati lanka bikjan wa sa'adati lanka bikjan al-abadiyadikang sa'lawasi dengan ilmu maka ini akan menjadi lantaran seorang ini akan bertakwa kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan barang semacam bertakwa maka dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yaitu yang berupa sa'adah selama selama-lamanya kamakila li muhammad ibn khasan ibn abdillah kamakuyabarangkila kangden ucapakan kamakuyabarangkila kangden ucapakan atau kangden ngantikaakan li muhammad ibn khasan kadu ini muhammad ibn khasan ibn Abdillah Kadir Muhammad ibn Hassan ibn Abdillah apa syiir apa syiir apa syiir 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 yang ada ta'alam fa innal ilma zainun li alihi wafadlon wa inwanun likullil mahamidi maknanya pun ta'alam ta'alam bibina waziru ta'alam bibina waziru fa innal ilma merongkau teman suatu ni ilmu iku zainun dati pepais iku zainun dati pepais li ahli kaduini ahli ilmu belajarlah karena belajar ini akan menjadi zain menjadi pepais bagi bagi ahli ilmu tersebut wafadlon lantati kaluhuran wafadlon lantati kaluhuran wa inwanun lantati alamat dikullil mahamidi katui saban saban perkara kang kang pinji wallahu alamu bisawab demikian yang dapat saya bacakan untuk hari ini ada kurang lebihnya minta maaf sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya amin amin Allahumma amin saya akhiri wallahul muwafiq ila haqam utarik Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh